Kapolda Papua Barat, Brigadir Jenderal Polisi Tornagogo Sihombing secara tegas akan menindaklanjuti bulan mana menerima informasi aktivitas pemembangunan liar di Papua Barat. Hal itu disampaikan dalam wawancara usai penanaman ratusan wibit pohon belum lama ini. Kapolda Papua Barat, Brigadir Jenderal Polisi Tornagogo Sihombing dengan tegas mengatakan apabila menemukan aksi penubangan liar yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab akan ditindak tegas. Ia mencontohkan seperti halnya di Kabupaten Teluk Kondama yang mengalami musibah banjir beberapa waktu lalu merupakan akibat dari tindakan tersebut. Dirinya turut menyesal perlakuan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab karena merusak hutan yang menjadi paru-paru bunya. Ataupun tidak memiliki HPH dan sebagainya, yang memiliki HPH pun kita harus cek. Betul enggak yang ditebang itu adalah sesuai dengan perizinan itu? Apalagi yang tidak. Komitmen kami tetap akan tegas terhadap masalah itu. Ketika kita lihat bagaimana Teluk Kondama sekarang banjir, wasior yang seperti itu. Juga kan di Papua ternyata masih ada yang seperti itu. Dan kita tahu bahwa kita ini sebenarnya... Kapolda menegaskan apabila menerima informasi terkait adanya aktivitas penerbangan liar, maka peruswamilnya segera melakukan penangkapan. Desebutkannya, pihaknya tidak memilih lokasi, namun jika diinformasikan akan tetap ditindak lanjuti. Paru-paru dunia juga, tapi masih ada seperti itu. Itu karena apa? Karena ulah-ulah segelintir pelaku-pelaku itu. Dan komitmen saya jelas, kalau akan lakukan itu saya akan tangkap, kalau memang dia melakukan itu dan anggota saya saya akan perintahkan. Berarti itu penandangan ilegalnya yang ditandul juga akan ditandulnya. Ya, kita tidak melihat itu. Kita tidak melihat di mana-di mana. Ketika itu memang tidak betul, tidak baik, kita akan lihat bagaimana proses itu apakah ilegal atau tidak. Agar mendukung kinerja kepolisian dalam memberantas penerbangan hutan secara liar, perlu adanya sinergitas bersama seluruh elemen. Baik pemerintah provinsi, opini terkait hingga masyarakat. Givenly Frans mengabarkan.